Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi MIT Nuruliman Dua Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Masya Allah hebat Bagi yang sudah sarapan berarti sudah siap untuk belajar Bagi yang belum silahkan sarapan dulu ya Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Ropi zidni ilma warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Terima kasih banyak soleh dan soleha Hari ini kita akan membahas tentang Tema di kelas 3, tema 7, subtema 4 Tentang keliling benda bangun datar dengan satuan baku Soleh dan soleha Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku Misalnya cm atau yang lebih kita kenal cm dan meter disingkat M Nah, coba perhatikan gambar mobil berikut Nah, mobil ini memiliki ukuran Disini 12 cm dan kesininya 4 cm Nah, untuk menentukan kelilingnya bagaimana? Berarti bagian ini dengan bagian ini sama Nah, jadi kita tinggal tulis 12 ditambah 4 ditambah 12 dan ditambah 4 jadi 32 cm Nah, coba perhatikan gambar berikut Disini diketahui bahwa bagian sebelah sini adalah 210 cm dan yang ini adalah 250 cm Nah, jika teman-teman lihat bagian ini dan yang bagian ini itu sama Jadi, disininya 210 cm dan yang ini adalah 250 cm Jadi, kita tinggal tulis 250 cm ditambah 210 cm ditambah 250 cm dan 210 cm Hasilnya adalah 920 cm Nah, kita lanjut Disini ada sebuah gambar persegi Dimana persegi itu semua sisinya sama Jadi, kita kalikan 4 25 ditambah 25 ditambah 25 Sama dengan 100 cm Nah, Bu Rispa punya contoh yang lainnya nih Bentuknya apa ya? Ya, betul Disini sisinya juga sama seperti yang tadi 22 cm Sebelah sininya 22 cm Yang ini juga sama 22 cm Dan ini juga 22 cm Jadi, kita tinggal tambahkan semuanya Nah, disini ada berapa? 22 4 ya Jadi, tinggal kita kali 4 dikali 22 jadi 88 cm Nah, seperti itu Jadi, untuk menentukan keliling kita bisa melihat gambarnya Nah, disini bagian ini 21 cm Yang ini 35 cm Dan yang ini 28 cm Jadi, untuk menentukan kelilingnya tinggal kita tambah semuanya 21 ditambah 28 ditambah 35 Sama dengan 84 cm Nah, kita lanjut Nah, kita lanjut Ini berbentuk persegi Panjang Betul sekali Bagian yang ini 18 cm Sama dengan yang di sebelah sini Nah, 20 cm Sama dengan yang bagian sebelah sini Jadi, kita tinggal tulis Kelilingnya adalah 20 ditambah 18 Ditambah 20 Ditambah 18 Nah, disini ada berapa? 20 nya Betul, ada 2 Jadi, tinggal kita kalikan 2 dikali 20 Ditambah 2 dikali 18 Karena 18 nya ada 2 Jadi, kita tinggal tulis 40 ditambah 36 Sama dengan 76 Nah, Burisma juga punya soal cerita nih Made gemar bermain sepeda Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang Jika berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter Berapa panjang lintasan yang dilalui? Made Nah, cara penyelesaiannya adalah Ini ada berbentuk persegi panjang Tadi diketahui panjangnya 16 meter dan 12 meter Jadi, kita tinggal tulis deh cara kelilingnya Sama seperti yang tadi Kalau persegi itu kan yang sisi ini sama dengan sisi yang ini Nah, sisi yang ini sama dengan sisi yang ini Berarti tinggal kita Tambah 16 Ditambah 12 Ditambah 16 Dan ditambah 12 Jadi, hasilnya adalah 56 meter Nah, seperti itu ya Soleh dan soleha Cara untuk menentukan keliling dengan satuan baku Nah, soleh dan soleha kelas 3 akut Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Masya Allah hebat Jika sudah paham Mari kita akhiri pembelajaran kita Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Burisma pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh